Tips trading untuk Anda biar trading jadi lebih cuan. Masih banyak orang yang tanya ke gue, kok time frame mana sih yang paling bagus untuk melakukan trading? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu apa tipe trader kamu. Tipe trader ini dilihat berdasarkan seberapa lama kamu dari open posisi ke closing posisi, atau kurang lebih sebenarnya seberapa jauh target tips kamu. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Misalnya, scoping trader. Kalau kamu scoping trader, kamu sukanya trading dengan cara yang super cepat. Di mana kamu mungkin akan trading kurang lebih 5 menit, 10 menit, atau 1 jam, atau setengah jam, yang pasti sehari kamu bisa berkali-kali trading. Kalau kamu tipe seperti itu, kamu pakai time frame yang ini. Untuk 3 time frame yang harus digunakan adalah 15 menit, 5 menit, dan 1 menit. Time frame 1, 15 menit untuk melihat trend market. Time frame 2, 5 menit untuk konfirmasi arah market. Dan time frame 3, 1 menit untuk melakukan entry. Gampang banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya ya. Ke contoh yang kedua adalah day trader. Tipe trader ini, kalau kamu sukanya trading 1 hari 1 kali, atau maksimal 2 kali saja, maka kamu termasuk ke dalam day trader. Jadi, nggak mau pusing, pokoknya ketika open posisi, mau profit, mau loss, kamu tinggal seharian. Kalau kamu tipe yang seperti ini, pakai time frame yang ini. Time frame 1, yang untuk penentukan trend itu 4 jam. Time frame 2, untuk ketika kita mengkonfirmasi 1 jam. Dan time frame ketiga, untuk melakukan entry, yaitu time frame 15 menit. Kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu swing trader. Dimana kalau kamu termasuk jenis trader yang ini, kamu lebih suka trading kurang lebih 3 hari sampai 7 hari ya. Jadi, kamu hold terus bisa lebih dari 1 hari. Kalau kamu tipe trader yang ini, kamu bisa menggunakan time frame yang ini ya. Time frame yang pertama, untuk menentukan trend time frame 1 hari. Time frame kedua, untuk melakukan konfirmasi time frame 4 jam. Dan time frame ketiga, untuk menentukan entry-nya. Kalau kamu termasuk dalam tipe scoping trader, kamu bisa menggunakan time frame 15 menit, 5 menit, dan juga 1 menit. Kalau kamu termasuk ke dalam jenis day trader, kamu bisa menggunakan time frame 4 jam, 1 jam, dan juga 15 menit. Dan kalau kamu termasuk ke tipe trader yang swing trader, kamu bisa menggunakan time frame 1 hari, 4 jam, dan juga 1 jam. Nah, kita masuk ke tipe yang terakhir, yaitu position trader. Dimana kalau kamu termasuk ke position trader, kamu bisa hold sampai berbulan-bulan. Biasanya cocok untuk di saham ataupun kripto. Kalau kamu disini, kamu bisa memakai time frame 1 bulan untuk trendnya, 1 minggu untuk konfirmasi, dan 1 hari untuk menentukan entry-nya. Gampang banget kan? Halo teman-teman, kali ini gue bakal sharing gimana caranya kita melakukan analisa teknikal dengan menggunakan tools yang sangat bermanfaat dan juga sangat cepat. Jadi buat teman-teman yang memang gak sempat untuk melakukan analisa teknikal, bisa pakai ini ya. Jadi pertama, teman-teman bisa buka investing.com, terus teman-teman cari pair yang teman-teman mau analisa. Misalnya XAU, US dollar, atau emas ya teman-teman. Nah, disini teman-teman bisa langsung ke bagian teknikal nih. Nah, disini teman-teman udah bisa lihat rangkumannya ya, banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di time frame daily, teman-teman bisa lihat disini ada moving average ya, udah dirangkum ada moving average 5, 10, 20, 50, 100, dan 200. Dimana semuanya menyarankan untuk sell. Baik di simple maupun exponential moving average. Dimana summary-nya akhirnya disarankan untuk sell. Nah, jadi teman-teman kalau lihat chart ini dan teman-teman memang main di time frame daily, teman-teman lakukan sell. Oke, kita lanjut ke part 2 ya teman-teman. Nah, disini seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, disini ada beberapa contoh ya. Kalau misalnya kita lihat disini ada time frame daily, kita bisa pilih summary-nya strong sell. Dimana berdasarkan moving average 5, 10, 20, 50, 100, dan 200, ini semua sell. Maka kita lebih baik sell jika kita melihat time frame daily. Bukan cuma itu aja, disini juga ada RSI, ada stochastic, ada MACD, ada ATR, ada XCCI, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan semuanya bilang sell. Maka kalau kita patokannya lihat time frame daily, maka sebaiknya kita melakukan sell ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau lihat time frame lain, yang kita tinggal ganti aja disini, misalnya kita mau lihat time frame 15 menit. Ini tergantung time frame yang teman-teman gunakan ya. Kalau teman-teman menggunakannya time frame 15 menit, artinya teman-teman disini trading lebih ke jangka pendek ya. Atau teman-teman bisa dikatakan sebagai scoping trader sampai day trader. Dimana lihat aja ini hasilnya, kalau kita pilih 15 menit bisa jadi buy semua. Jadi kalau daily itu kalau teman-teman mainnya jangka panjang. Tapi kalau mau jangka pendek, teman-teman bisa pilih time frame yang lebih kecil seperti 15 menit. Dimana disini kernyata kita diharuskan untuk melakukan buy ya. Berbeda sama yang tadi. Balik lagi, kita membahas tools analisa teknikal tercepat menggunakan investing.com. Dimana dengan tools ini, teman-teman bisa melihat hasil summary dari analisa teknikal menggunakan moving average, RSI, stochastic, ATR, dan juga MACD. Juga indikator-indikator trading lainnya berdasarkan time frame yang teman-teman pilih ya. Jadi kalau teman-teman seperti ini, di time frame yang 15 menit, teman-teman disarankan untuk buy, karena kondisinya sedang strong buy. Nah, tadi kita udah belajar tentang menggunakan tools ini. Teman-teman bisa pakai tools yang lainnya juga untuk melihat news ya. Di sini teman-teman bisa lihat news-news yang berpengaruh terhadap XAU USD. Di sini sudah dirangkum. Teman-teman juga bisa lihat dari analisa ya. Di sini analisa-analisa dari para ahli terhadap XAU USD. Apakah akan naik atau turun. Oke, jadi investing.com ini sangat berguna buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya. Thank you. Mau dapat uang tambahan dari trading emas? Emas merupakan aset paling aman yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jumlah emas yang terbatas dan juga langka membuat harga emas naik dari tahun ke tahun. Ini membuat emas menjadi sangat berharga dan juga mahal. Tapi, bagaimana cara menghasilkan uang dari sini? Kami perkenalkan kelas Gold Hack. Di sini kami akan membagikan bagaimana rahasia untuk mendapatkan uang dari trading emas. Hasil pengalaman 7 tahun trading emas kami kemas dalam bentuk strategi Gold Hack. Di mana dengan strategi ini, Anda bisa mendapatkan profit konsisten. Jadi, apa aja yang akan didapatkan di kelas ini? Satu, peluang bisnis emas dengan return yang paling besar. Yang kedua, cara menganalisa market emas dengan mapping kota-kota. Dan yang ketiga, praktek dapat uang dari trading emas hanya dalam 10-15 menit sehari. Jadi, mau cepat-cepat dapat uang dari trading emas? Tunggu apa lagi? Ikut kelasnya dengan klik link di bawah ini. Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kita melakukan analisa fundamental di market forex maupun market gold. Jadi, teman-teman bisa buka website forexfactory.com ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat kalau ada list-nya ya. List berita yang akan muncul hari ini di tanggal 15 Juli hari Jumat. Teman-teman bisa lihat di sini ada simbol-simbolnya dan juga ada jamnya. Ada simbol CAD, ini berarti Canadian Dollars. Ada simbol US Dollar, ada simbol Euro. Nah, ini artinya, ini adalah berita-berita yang akan berdapat pada mata uang Euro, Japan Yen, Canadian Dollars, maupun US Dollar. Dan di sini juga lengkap, ada jamnya, jam 7 pagi, 5.30, lalu juga ada beritanya tentang apa. Nah, teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi untuk menganalisa kedepannya market akan naik atau turun dengan melihat berita-berita yang ada di forexfactory.com. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya, simbolnya itu ada yang warnanya kuning, ada yang warna merah, ada yang warna orange, dan sebenarnya ada juga yang warna putih ya. Jadi, artinya apa sih warna-warna ini? Artinya itu adalah seberapa besar dampak berita itu. Misalnya ini ya, kita lihat ada warna merah ya, Core Retail Sales atau Retail Sales, pengumuman retail sales ya, warna merah. Nah, ini artinya akan sangat berdampak terhadap US Dollar. Warna merah, kalau warna orange ini akan lumayan berdampak. Tapi kalau warnanya kuning ini ya tidak akan begitu berdampak, dan warna putih itu biasanya tidak terlalu berdampak. Biasanya kita bisa memfilternya dulu di sini, nanti kita hilangkan aja warna kuning sama warna putih, biar yang muncul warnanya merah dan orange semua. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, dampaknya akan seperti apa jika beritanya akan muncul. Misalnya kita klik ini ya, lalu di sini ada detailnya ya, jadi kalau yang sebelumnya itu besar Core Retail Sales-nya adalah 0,5%. Forex itu adalah prediksinya 0,7%. Jadi, setelah beritanya keluar, kita akan bisa mengetahui berapa nilai aktualnya. Untuk mengetahui pengaruhnya, kita bisa klik yang di sini. Kita bisa tahu nih, nah, actual greater than forecast is good for currency. Artinya jika nilai Core Retail Sales-nya itu lebih besar dibandingkan forecast-nya, maka ini akan bagus untuk currency US Dollar. Artinya, US Dollar akan menguat. Oke, teman-teman, balik lagi, kita akan membahas analisa fundamental untuk market gold dan forex part 4. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini ya detailnya untuk berita Core Retail Sales. Dimana teman-teman juga tahu apa yang diukur di sini, change in total value of sales of retail level excluding automobiles. Jadi, kita tahu ini adalah perubahan retail level dan dampaknya kepada US Dollar jika berita ini keluar. Dimana efek yang biasanya terjadi adalah jika aktual greater than forecast, atau nilai aktualnya lebih besar dibandingkan forecast-nya, maka ini akan membuat US Dollar jadi lebih bagus atau good for currency. Jadi, teman-teman juga bisa lihat di sini detailnya seperti apa, berita-beritanya seperti apa, maupun berita-berita yang bersangkutan dengan retail sales. Jadi, teman-teman bisa lihat beritanya lebih lanjut, dibaca, jadi biar lebih paham lagi. Nah, buat teman-teman yang suka banget fundamental, website ini benar-benar akan membantu teman-teman untuk melihat berita-berita yang akan terjadi. Gimana? Suka sama it's and trick-nya? Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan kalau video ini minimal tembus 1000 view, saya akan sharing tips yang lebih mantap lagi. Dan mungkin, saya akan bagikan giveaway. Jadi, pantau terus channel ini ya. Saya Henditan, dan saya pamit dulu. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax